Ratusan pelayat mengiringi pemakaman senasa dua orang santri korban bencana tanah longsor yang menerjang Pondok Pesantren Anidomiah Pamekasan Madura Rabu Dini hari tadi. Kedua almarhumah yang masih ada ikatan keluarga dimakamkan di pemakaman umum Desa Dukumencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Rabu Petang. Usai sucikan dan disolatkan, dua orang santri Pondok Pesantren Anidomiah Pamekasan yang menjadi korban bencana tanah longsor, akhirnya dimakamkan Rabu Petang. Ratusan pelayat terlihat mengiringi prosesi pemakaman yang berlangsung di tempat pemakaman umum Dusun Botosari, Desa Dukumencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Kedua korban, Yanisanti, 14 tahun, dan Nur Aziza, 13 tahun, yang masih ada ikatan keluarga ini dimakamkan di lokasi hampir bersebelahan satu sama lain. Pihak Desa Dukumencek mencatat, ada sekitar 15 warganya yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Anidomiah Pamekasan, Madura. Dalam bencana tanah longsor yang menerjang Pondok Pesantren Anidomiah Rabu Dinihari, tiga orang warganya menjadi korban, dua meninggal dunia, satu luka-luka. Ya banyak Pak, banyak sini, terutama daerah sini, karena memang keluarga besar, keluarga besar ini kan namanya di desa ini. Ini bukan orang, maksudnya, kalau bukan tetangga ini masih dalam ala ikatan pemilih. Ada berapa orang santri yang ada di wilayah sini? Kalau sini, ya ada kalau 15. 15, ya. Dalam musibah bencana tanah longsor yang menerjang Pondok Pesantren Anidomiah Pamekasan, Madura, Rabu Dinihari, lima santri meninggal dunia akibat tertimbun longsor dan material bangunan. Dari Soekorambi, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.